Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda Hebat, apa kabar hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan saat wafiat ya Baiklah Ananda Hebat, berjumpa kembali dengan Ibu Lili Suryani Dalam pembelajaran kita hari ini yaitu perubahan energi listrik Energi listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan kita Kita memanfaatkan energi listrik tidak secara langsung Tetapi diubah dulu dalam energi lain Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik dapat diubah menjadi energi lain loh Dalam bentuk apa saja sih energi listrik dapat diubah? Ayo kita cari tahu Oke, perubahan energi listrik ada empat Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya Hasil dari perubahan energi ini bisa kita lihat pada peristiwa menyalahnya lampu Yang dihubungkan ke jaringan listrik PLN Contoh, lampu belajar Ananda Lampu pendarangan jalan Dan lampu lalu lintas Perubahan energi listrik yang kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas Kompor listrik, setrika listrik, solder listrik merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan panas Ketika kita aliri arus listrik, maka semuanya akan panas Dari mana panas tersebut dihasilkan? Karena dalam setrika listrik ada namanya elemen pemanas Elemen pemanas ini akan menjadi panas ketika kita colokkan ke listrik Lama-lama akan panas Nah panas ini pada setrika listrik kita gunakan untuk menggosok pakaian Sehingga pakaian rapi kembali Ananda Kemudian perubahan yang ketiga Yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak Bisa kita lihat Bisa kita jumpai ketika kita kepanasan, gerak Pasti sangat tidak enak Nah kita menggunakan kipas Kipas angin Kipas angin ini akan bergerak ketika kita mencolokkannya ke listrik Ketika dia aliri arus listrik Kipas ini kenapa bisa bergerak? Karena kipas tersebut ada yang namanya motor listrik Motor listrik ini akan bergerak ketika dia aliri arus listrik Ketika berputar Maka baling-baling pun pada kipas akan berputar Sehingga menghasilkan angin yang sangat kuat Nah angin ini yang menyebabkan kita menjadi lebih sejuk Nah contoh lain dari energi gerak ini adalah Misalnya mixer Blender Atau mesin cuci Perubahan yang keempat Yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi Bisa kita lihat ketika kita menghidupkan radio Ya radio ketika kita kasih arus listrik Radio tersebut akan menghasilkan suara Ya suara Biasanya suara tersebut tergantung dari siaran radio tersebut Bisa berupa iklan Bisa berupa nyanyian Atau cerah Bikinlah pembelajaran kita hari ini Ananda hebat Semoga pemanfaat Semoga lalu jaga kesehatan ya Ibu Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ! Terima kasih.